Berita Sumsal 24 jam hari ini Unit Pidana Umum dan Tim Tekap Berita Sumsal 24 jam hari ini Unit Pidana Umum dan Tim Tekap 134 Satreskrim Forrestabus Palembang menangkap pelaku pencurian sepeda lipat di kediaman pelaku Kepodestabus Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji melalui Kasatreskrim Kompol Triwah Yudi mengatakan berdasarkan laporan korban Irham anggotanya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku Aksi pelaku mencuri sepeda lipat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang 3 Agustus 2021 lalu sekitar pukul 14.30 WIB derekam CCTV Saat kejadian korban memakirkan sepeda lipatnya di bawah rumah panggung setelah itu korban pergi ke bengkelnya Namun ketika kembali ia mendapati sepeda lipat sudah tidak ada Atas kejadian itu korban menderita kerugian 2,2 juta rupiah Sementara itu pelaku Pitek hanya tertunduk sambil mengakui perbuatannya Ia mengaku tergiur mencuri setelah melihat sepeda tersebut diparkirkan oleh pemiliknya Nah jadi betul sekali kami saat restri pukul 14.30 WIB derekam berhasil mengamankan kita kenakan pasal dia di 363 karena dia modusnya mengambil sepeda lipat korban yang memang berada di bawah rumah ya pada saat itu dia melihat di TKP tidak ada orang dia langsung masuk dan di bawah sepeda lipatnya berantaran motor dan alhamdulillah kita berhasil amankan sekarang kita proses untuk pelaku memang baru mengakui baru sekali kita akan cek TKP-TKP lagi Sudah sempat menjual sepeda itu? Sudah sudah sempat seharga Rp2.200.000 Aku dia gunakan untuk kakak Syukubu dengan sendirinya bukan saya Demikianlah berita sumsew 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Oficial seperti podcast Syukubu dan sebudak lorong bahas yang ternyata bukan mistis sidak dan ruang cerita bersama kakak Julie Saya Sri Depi, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax